Sosok Emger Anton Pain Ratu SVD pernah turun ke jalan membela eksekusi mati Tibo, CES. Pada September tahun 2006 publik tersentak dengan rencana eksekusi mati 3 terpidana mati kasus kerusuhan poso, Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marianus Riwu. Tibo, atau lebih dikenal Tibo, CES, suasana kebatinan memaksa almarhum Uskup Atambua Emger Anton Pain Ratu SVD kalam masih menjabat memimpin ribuan umat turun ke jalan di ibu kota Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Pada Kamis tanggal 21 September tahun 2006 Uskup Emeritus Emger Anton Pain Ratu SVD bersama ribuan umat bergerak menentang eksekusi terhadap 3 terpidana mati kasus kerusuhan poso itu, ribuan orang dari berbagai agama sejak pagi sekitar pukul 8 wita berkumpul di lapangan umum Atambua. Tanpa dikomando, secara spontan warga bergerak menuju Gedung Kejaksaan Negeri Atambua. Di Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Atambua, Uskup Atambua, Emger Anton Pain Ratu SVD bersama pimpinan umat dari berbagai agama akan memimpin doa bersama secara bergantian. Pada Jumat tanggal 22 September tahun 2006 Dinihari, digelar doa bersama di lapangan umum kota Atambua dipimpin Emger Anton Pain Ratu SVD, dia ini dengan harapan dapat menggugah nurani para pemimpin negeri ini untuk tidak melakukan eksekusi terhadap 3 terpidana mati kasus poso, karena mereka hanya merupakan korban dari ketidakadilan. Para pimpinan agama di Kabupaten Belu dan TTU, daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini juga memanjatkan doa untuk memberi kekuatan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Kala itu, Sekretaris Forum Kerjasama Antar Pimpinan Umat Beragama, FKPA Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara, TTU, Romo Goris Am, Permenyerukan kepada semua elemen bangsa yang peduli dengan rasa keadilan, kemanusiaan dan perdamaian untuk bersatu menggugah nurani pemerintah untuk tidak melakukan eksekusi terhadap Tibo Cez, sosok rendah hati yang biasa di sapa topi merah ini telah pergi menghadap sang empunya nafas kehidupan. Menurut Vincent, almarhum baru masuk rumah sakit kemarin pagi di rumah sakit Halilulik. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!